Dua hari pasca operasi pemisahan, kondisi bayi kembar siam, dempet perut Adam dan Malik semakin membaik. Selain terus memantau kondisi kesehatan bayi, tim dokter juga terus mengedukasi orang tua bayi tentang perawatan pasca operasi. Tim dokter anak rumah sakit Adam Malik yang mau operasi pemisahan bayi kembar siam, dempet perut Adam dan Malik terus memantau kondisi kesehatan bayi. Keduanya, Adam dan Malik terus menunjukkan perubahan yang baik. Menurut keterangan dokter Rizky Adriansyah, bayi Adam sendiri sudah tidak memakai selang nafas, sementara bayi Malik masih menggunakan selang nafas. Selain terus memantau kesehatan bayi, tim dokter juga terus melakukan edukasi kepada kedua orang tua bayi tentang bagaimana merawat bayi pasca operasi. Kita masih operasi 3 hari sampai 5 hari ke depan, dan nanti akan diam di langkah sesudah itu apa yang akan. Nah, kita lakukan, maka dia akan keluar Rizky, kalau masih tetap di situ. Karena masih keadaan pengobatan itu, dia nggak pola nangis. Tim dokter juga berharap, bayi Adam dan Malik ini juga terus dipantau ketika pulang ke kampung halaman di Tapanuli Utara nantinya. Tim dokter berharap pihak rumah sakit atau puskesma setempat juga ikut memantau kondisi bayi. Dari Medan Sumatera Utara, Ahmad Rituan Nasution, AI News melaporkan.